Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, apa kabar? Beberapa hari yang lalu, WhatsApp melakukan update besar-besaran pada bila status yang menjadi pembaruan. Di situ banyak yang mengeluhkan karena banyak sekali perubahan pada status WhatsApp dan juga munculnya fitur baru yaitu channel. Nah banyak yang menanyakan ke saya, kemana tombol pencarian pada status WhatsApp dan juga menemukan status yang disembunyikan dan menampilkan kembali status yang sudah disembunyikan tersebut. Padahal sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Tetapi karena banyak yang menanyakan tentang hal itu, di video ini saya share videonya untuk kalian yang belum mengetahuinya. Oke, yang pertama di sini kalau kita melihat status yang disembunyikan. Caranya klik titik 3 yang ada di sini. Setelah itu pilih pembaruan yang dibisukan. Nah di sini akan muncul pembaruan yang dibisukan ya. Kemudian untuk mengembalikannya, cukup kita tekan dan tahan saja. Kemudian pilih bunyikan. Maka status akan kembali dimunculkan di beranda pembaruan atau status. Tetapi sayangnya di sini untuk tombol pencarian benar-benar hilang ya. Dan kita tidak bisa menemukannya. Kemudian untuk melihat status satu persatu, ya seperti ini. Kita scroll saja ke sebelah kiri. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk menyembunyikan status, caranya juga sama. Tinggal kita tekan dan tahan, lalu bisukan. Oke, seperti itu. Sebenarnya ini sangat mudah sekali dan juga simple ya. Bahkan ada yang menanyakan kepada saya bagaimana cara menghapus status sendiri. Ini sebenarnya terlalu gampang. Ya caranya tinggal kita buka saja untuk status WhatsApp-nya. Klik titik tiga yang ada di atas. Lalu hapus untuk status yang telah dibuat. Oke, mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan saja. Siapa tahu saya bisa menjawabnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.